Urib itu ya hidup, hidup itu enak bukan karena duit, hidup itu enggak enak bukan karena enggak punya duit, makan itu enak, ya makan itu enak bukan karena makanannya harganya mahal, dan makan itu tidak enak bukan karena makanannya harganya murah, tapi yang membuat enak enggak enak hidup adalah hati, orang kalau hatinya enggak enak, hatinya enggak nyaman, hatinya enggak bersih, hatinya penuh benci dan dendam, maka kalau makan apapun yang enak rasanya jadi enggak enak, minimal enaknya kurang, contoh lagi makan apa yang enak apa yang enak, saya ini sudah mulai lupa makanan enak, apa yang enak apa-apa, menurut jenengan yang enak itu apa, nasi liwat, apalagi sa, sate, tim kikil ya, kepala kam, kambing, coba apalagi yang enak, yang enak, nasi kebuli, apalagi batibul, bawa tiga bulan ya, enak-enak semua, nah kita punya benci dengan seseorang, sudah pesen makanan, kalau di total harganya itu satu juta, dihidangkan di depan meja, tiba-tiba di meja seberang orang yang kita benci duduk, Masya Allah, misalnya ibu-ibu mantan suami yang ibu benci, mantan suami yang ibu benci duduk di meja seberang, kira-kira ibu, sate rasanya sate atau rasa apa itu, ilang rasanya, alat kapek, gak enak, rasanya jadi gak, gak enak, apa ini rasanya, rasanya rasa benci, rasa dan dendam, tapi kalau kita gak punya benci, gak punya dendam, yang duduk di depan itu orang yang musuhin, kita kayak orang yang gak suka sama kita, terserah kamu gak suka, terserah kamu musuhin, kalau hati saya tak ada permusuhan dengan siapapun, sate, tetap sate, bukan sate rasa kamu, ya bukan sate rasa kamu, ikhwani rahimahukumullah, nah hati yang seperti ini yang harus kita perjuangkan, karena kita nih jalan ke Allah, gak kenal tua, gak kenal muda, mati itu kan bisa datang kapanpun juga, gak kenal tua, gak kenal muda, yang namanya maut pasti datang juga, nah yang selamat, yang hatinya selamat, yang hatinya selamat, jangan nunggu nanti kalau saya sudah tua, baru mau saya bersihkan hati saya, rugi, lanyamannya hati, nikmatnya sholat, nikmatnya kiraatul Quran, nikmatnya hidup, hati ini kalau bersih, minum apapun jadi lebih enak, makan apapun jadi lebih enak, karena menikmati dengan hati, itu lebih hebat dari menikmati dengan lisan, lisannya dibalut hati, matanya dibalut hati, telinganya dibalut hati, hidungnya dibalut hati, sehingga penciumannya, pendengarannya, pengelihatannya, tangannya, kakinya, sudah dibalut hati, hati yang bagaimana? hati yang bersih, hati yang penuh cahaya, disitulah Allah mengatakan, tangannya itu adalah tangannya Allah subhanahu wa ta'ala, lisannya adalah lisannya Allah subhanahu wa ta'ala, pandangannya Allah, maksudnya bagaimana? kalau dia memandang diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia bicara diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia mendengar diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun makannya pecel tapi rasanya unlimited wenaknya luar, luar biasa karena lidahnya, lidah bertuah lidah yang dibalut dengan cahaya ilahi nah untuk begitu ya harus usaha tapi beratubib, oh raputmu tinggal aku maafkan dirimu selesai, maaf sih maaf tapi tetap gak iso, belum maaf itu namanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati